Menghadapi krisis ekonomi dan politik yang dialami oleh kolonial Belanda pada masa Perang Jawa atau Perang Dipenogoro mengharuskan para petigi-petigi militer kolonial Belanda kala itu segera membuat strategi khusus dalam menghadapi pasukan pangeran Dipenogoro. Ini menjadi ajang perdebatan di antara dua pentolan militer kolonial Belanda kala itu yaitu Jenderal Hendrik Markus de Kock dan Komisaris Jenderal Leonard Pierre Joseph Dubus merupakan dua aktor yang kala itu tengah menjadi lawan yang berseteru juga dalam menghadapi pangeran Dipenogoro. Nah waktu itu ya Komisaris Jenderal Dubus itu membuat sebuah siasat dimana beliau ini menerapkan layaknya sebuah strategi yang terjadi di revolusi Perancis kala itu dimana waktu itu Komisaris Jenderal Dubus itu berusaha melakukan mobilisasi terhadap masyarakat sekitar gitu kan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah-daerah milik kekuasaan Keraton, Ngayu, Jakarta, Hade, Diningrad dan juga Surakarta, Hade, Diningrad Let's talk about it Selain itu juga ya Komisaris Jenderal Dubus itu berharap agar masyarakat itu seolah-olah itu memboykot secara besar-besaran bergerak bersama-sama mengepung pergerakan dari pasukan pangeran Dipenogoro Salah satunya langkah dalam melakukan taktik ini yaitu dengan cara melobby para penyewalahan Kiai Mojo Waktu itu memang Kiai Mojo juga yang merupakan tokoh priayi gitu kan memiliki lahan yang luas dan juga disewakan kepada pengusaha-pengusaha Eropa dan juga pengusaha-pengusaha Eropa gitu kan Nah para pengusaha Eropa ini tuh berusaha membujuk masyarakat sekitar yang berada di tanahnya Kiai Mojo ini untuk melakukan perundingan, perundingan perdamaian antara pihak pangeran Dipenogoro dengan juga pihak Belanda Namun cara-cara seperti ini tentu tidak berhasil karena kondisi masyarakat Jawa waktu itu tidaklah seperti kondisi masyarakat Perancis gitu kan Masyarakat Jawa tentu memandang Kiai Mojo, memandang pangeran Dipenogoro ialah pihak tokoh-tokoh sentral gitu kan, Raden gitu kan, Raja mereka itu kan Tentu saja cara itu gagal gitu, mobilisasi itu tidak terjadi dan juga Komisaris Jenderal Dubus ini memberikan reward lah kepada masyarakat kepada priayi-piliayi yang bisa menangkap atau setidaknya menggiring pasukan pangeran Dipenogoro khususnya ya kepada posisi yang diinginkan oleh Belanda, baik itu ditangkap atau dipojokkan dan tentu cara itu, cara mobilisasi umum seperti itu tidaklah berhasil Nah disini Jenderal Hendrik Marcus de Kock disuruh memiliki sebuah taktik ya taktik perang yang terbilang frontal gitu kan, terbilang frontal, terbilang keras dalam menghadapi pasukan pangeran Dipenogoro ya diantaranya ya pasuk Jenderal Hendrik Marcus de Kock ini yang paling terutama dilakukan yalah menjaga hubungan secara politik terhadap para pemimpin-pemimpin terhadap menak-menak terhadap ya bangsawan-bangsawan yang memiliki kekuasaan di setiap keraton gitu baik disitu keraton Mayogi Jakarta di Lengrat, Surakarta dan juga Mangku Negaran hal ini dilakukan agar apa mungkin Hendrik Marcus de Kock itu melihat kalau masyarakat Jawa di masa itu begitu sentral gitu kan begitu sentralis gitu kan, kalau misalnya si kepala-kepalanya ini dipegang tentu saja mereka tidak akan ya secara sembrono untuk menyebrang ke pihak pangeran Dipenogoro gitu kan hal ini tuh memang beralasan karena waktu itu juga pihak Belanda itu seolah-olah itu mengendus perilaku dari Sundan Paku Buwono ke-6 dari keraton Surakarta gitu yang seolah-olah itu sudah mulai apa ya, sudah mulai akan berbelot gitu tetapi tidak real gitu tidak secara frontal langsung berbelot kepada pihak pangeran Dipenogoro untuk melawan Belanda tidak, cuman ya sudah mulai terlulus lah bahwa Paku Buwono 6, Sundan Paku Buwono ke-6 itu secara di atas kertas, secara komitmen itu memang membantu Belanda prokap kepada Belanda, tetapi nyatanya dalam beberapa pertempuran Sundan Paku Buwono 6 ini itu mengirimkan pasukan bantuan kepada Belanda si pasukan ini itu dan juga para perwira-perwanya itu hanya seolah-olah itu berperang tuh seperti formalitas saja, bahkan ada yang menyebutkan bahwa mereka itu berperang tuh pura-pura gitu, mereka itu seolah-olah kayak yang cuman perangan-perangan doang gitu, cuman sandiwara dan juga ada sebuah apa ya, sebuah kejadian, tanggalnya mungkin disini saya lupa, cuman waktu itu Pangeran Diponogoro konon, ya Pangeran Diponogoro itu datang secara langsung ke Keraton Surakarta, ya mungkin waktu itu Pangeran Diponogoro membahas mengenai perkembangan perlawanan menghadapi Belanda gitu kan nah ketika Pangeran Diponogoro itu berada di lokasi Keraton Surakarta ini para anak buah, para emban-emban dari Pangeran Diponogoro dan juga Sunan Pakubono ke-6 dari Surakarta ini melihat kedatangan pasukan Belanda, pihak kolonial gitu, waktu itu sampai keretanya Pangeran Diponogoro ya itu langsung dikubur dikubur satu kereta besar seperti itu dikubur untuk menutupi jejak Pangeran Diponogoro gitu kan selain itu juga ketika mereka, si pasukan kolonial Belanda ini tuh masuk ke dalam Keraton Surakarta dan disitu Pangeran Diponogoro masih berada di tempat itu itu seolah-olah akan kayak yang pula-pula mau kelahi gitu sama Sunan Pakubono ke-6 gitu seolah-olah mereka tuh kayak bersetru gitu kayak yang mau kelahi aja, awas, awas, kayak gitu lah seperti itu, kayak yang mau kelahi aja gitu seolah-olah mereka tuh berseteru gitu padahal nyatanya ya Pangeran Diponogoro dan juga Sunan Pakubono ke-6 itu dalam beberapa baban, dalam beberapa sumber referensi itu memang terjadi hubungan khusus gitu makanya kedua, pentolan militer Belanda ini Komisaris Jenderal Dubus dan juga Jenderal Marcus Dekok itu segera harus membuat sebuah pergerakan gitu terutama Jenderal Marcus Dekok ini langsung seolah-olah itu mengunci mengunci para bangsawan, para raja, para priayai-priayai yang berada di kesultanan-kesultanan yang berada di pusatnya ini itu agar tidak berpindah pihak, tidak berpindah hati kepada Pangeran Diponogoro Pakubono ke-6 ini ketika beliau itu dikekang semakin semakin erat, semakin kencang oleh pihak oleh pihak Belanda gitu kan di keraton tetangganya di Jakarta, di di gerat diangkatlah kembali Sultan Hamengkubono ke-2 yang dimana merupakan kakek dari Pangeran Diponogoro itu sendiri gitu kan Sultan Hamengkubono ke-2 ini sebenarnya bukan ya maaf ya kalau disini saya salah gitu kan bukannya cuman hanya sedikit ingin mengutar karena sejarah Sultan Hamengkubono ke-2 ini dengan Belanda itu begitu panjang gitu kan nah bukan disini mendekskilikan bahwa Sultan Hamengkubono ke-2 ini ialah bonekanya Belanda enggak sama sekali justru Hamengkubono ke-2 ini merupakan salah satu orang yang begitu keras menghadapi Belanda tidak hanya Belanda, Inggris pun waktu itu dihadapi oleh Hamengkubono ke-2 makanya sayangnya makanya kenapa Sultan Hamengkubono ke-2 ini diangkat kembali oleh Belanda karena begitu banyak sanksi, begitu banyak hukuman begitu banyak sejarah istilahnya dinaik turunkan tahta oleh paksa oleh Belanda dan dimana akhirnya di masa-masa akhir hayatnya gitu kan dimana usianya sudah lanjut, sudah pikun, sudah ujur gitu kan akhirnya diangkat lagi oleh pihak Belanda dalam upayanya menghadapi pasukan pangeran di Ponogoro gitu kan nah karena Belanda itu terutama Markus Tukok itu seolah-olah yakin dengan naiknya sangrajat lama ini gitu kan akhirnya masyarakat Jawa itu seolah-olah ingin dialihkan perhatian dan hatinya yang asalnya mungkin berada di pangeran di Ponogoro berakhir Sultan Hamengkubono ke-2 padahal kondisi Sultan Hamengkubono ke-2 itu ya waktu itu yang sudah ujur, yang sudah pikun itu sudah hampir tidak bisa menjalankan pemerintahan di Keraton bahkan sehari-harinya beliau ini dalam beberapa referensi yang saya baca itu sudah banyak diatur oleh Permasuri yang terakhirnya nah selain itu juga Jendral Markus Tukok itu salah satu taktiknya yang kita sudah tahu mungkin beberapa teman-teman disini baru beberapa audiens disini sudah tahu lah pangeran di Ponogoro itu kalahnya dengan taktik apa yep, dengan taktik benteng Stelsel yang awalnya mendapat tantangan keras karena begitu mahalnya taktik perbentengan ini Jendral Markus Tukok ini menyebar jaringan benteng itu agar setiap daerah-daerah yang ditenggarai dikuasai oleh pasukan pangeran di Ponogoro itu dapat dikontrol karena kegigihan Markus Tukok inilah akhirnya berbuah manis bagi pihak kolonial Belanda nah disinilah titik baliknya titik baliknya itu di pertempuran Gawok di mana pasukan pangeran di Ponogoro mengalami kekalahan besar pertama kalinya dan juga disusul dengan sistem perbentengan benteng Stelsel ini yang semakin lama semakin meluas semakin lama semakin menjalan akhirnya berhasil menjudulkan pihak pangeran di Ponogoro tersudutnya seperti apa teknisnya itu seperti apa benteng Stelsel itu sehingga bisa menjudulkan pangeran di Ponogoro itu yang akan menjadi bahasan berikutnya di talk channel selanjutnya see you later let's talk about it selamat hasil menge 재미나